Halo guys, gue sekarang lagi di rumahnya Panaga Nah ini gue mau tour ke rumahnya Panaga Nah jadi ini Panaga Sugara ini adalah upline gue Dan dari hasil bisnis Tiansy, dia memperoleh rumah ini Jadi rumahnya itu ada dua, disini dan sebelah sana Dan sebelah sana itu, ruangannya khusus meeting semua Jadi kalau misalkan ada acara, biasanya meetingnya di sana Nah kita sekarang, ayo kita lihat review ke rumahnya Panaga yuk Ayo kita masuk Halo Devon Hehehe Kamu masuk vlog loh Papa mana? Mandi Gimana ya? Gimana ya? Berduanya? Berduanya Pak, sama Robert Pak Anak, istri Oh dimana mereka? Itu anak gue gigitin baju Oh oke Wuuu, anak gue digendeng sama director Cici 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 Nah ini Pak Naga Halo Nah, Pak Naga ini upline saya, dia ngembangin bisnis TNC dulu dari zaman ini ya Pak ya? Zaman kuliah ya? Enggak, sudah kerja, barusan kerja. Awal-awal kerja lah. Awal-awal kerja. Awal kerja, Pak Naga ini dulu keluarganya itu punya hutang ya Pak ya? Iya, punya hutang, bangkrut. Bangkrut. Terus akhirnya dari jalan TNC kurang lebih 5 tahun ya Pak ya, hutang lunas ya? 2001, 2007, 6 tahun? 6 tahun. Nah, itu dari jalan TNC, hutangnya memang. Jadi, dari 6 tahun hutangnya lunas dan sekarang ya ini yang Pak Naga hasilkan ini. Ada rumah, terus ini ada mobilnya juga. Nah, nanti kita tanya-tanya sama Pak Naga apa tips-tipsnya untuk sukses di Bistiansi. Ngomong-ngomong Pak Naga ini peringkatnya director sekarang. Jadi, salah satu peringkat tertinggi di Indonesia juga di dunia. Gitu, Pak. Ya, ini kita sih udah tinggal beberapa tahun ya, dari 2005 atau 2006 di sini. Jadi, waktu dari, kalau Anda mau cepat di TNC, hasilnya memang bisa cepat dan bisa besar. Dulu setahun di TNC, saya mulai nabung, beli tanah, terus kemudian bangun sendiri ya. Jadi, mau disediri bukan saya sendiri, tapi pakai arsitak sendiri, nyari kontraktor sendiri. Jadi, kita bangun sesuai dengan keinginan kita. Ini view teras rumahnya Pak Naga ya? Iya, balkon. Balkon. Halo, ini balkon melihat pemandangan gunung. Dan dari dulu, sejak saya membangun bisnis TNC, ya waktu zaman bangkrut dulu, saya punya impian. Pengen punya rumah yang ada balkonnya. Dan dari balkonnya itu melihat pemandangan alam. Dan ya, Tuhan mengabulkan doa saya, ini hasilnya. Jadi, hati-hati dengan impian Anda. Kalau Anda punya impian, itu bisa terwujud. TNC jalan yang luar biasa untuk mewujudkan impian Anda. Perlu kerja keras memang. Tapi bisa, kalau Anda mau. Ini buktinya. Ini balkon dream. Tepuk banget, Pak Naga. Ini, ini jolong. Ini, ini apa ya? Rumah Pak Louis itu setelah. Wah, kelihatan ketutupan pohon. Rumah Louis itu setelah ketutupan pohon. Ini enggak kelihatan. Dekat rumahnya Pak Rizky juga, Pak, ya. Iya, seberang. Nah, ini kalau tahun baru ada ini? Ada kebang api? Pasti. Ini kalau tahun baru, dari kiri sampai kanan, semuanya main kebang api bisa dua jam, enggak berhenti-berhenti. Jadi Pak Naga nontonnya dari rumah. Buka diancol. Nah, kita mau ke ruangan. Ke ruangan mana, Alexa? Ruang. Ruang keluarga. Ruang keluarga. Ini foto keluarga berkegak, nih. Huh, rumahnya gede. Top banget. Dari bisnis MLM. Jualan kalsium. Ini dari, ini jualan kalsium. Kayak gini nih punya rumahnya, nih. Ini tempat bermain, Pak. Iya, ini ruang keluarga, ada piano, ada buku-buku, ada game-game. Terus mainannya banyak banget. Iya. Emang tukang main dari dulu. Tukang main game. Iya, tukang main game dari dulu. Tapi yang penting, bangun pohon aset dulu. Baru main game ya? Iya. Jangan main game dulu, tapi jangan main pohon aset. Kalau main game dulu, nanti kelaperan. Jadi bangun pohon duitnya dulu, setelah itu baru bisa menikmati hobi kita. Kayak hobi bola, jangan nonton di TV melulu. Bangun Tianshi, baru berangkat ke sana, nonton di stadionnya. Iya. Kita lihat jalan-jalan. Dulu waktu ke sini belum, belum, belum ini ya. Oh, ini kamarnya Alexa. Oh, ini kamarnya Alexa. Boys. Oh, boys. Kamar, kamarnya Coco, Deven, dan Marco? Iya. Oh, ini kamarnya. Wih, prosokan. Nih. Tuhan tuliskan Marco aja tuh? Luang tahun ke-7 dulu. Wah. Ini si Marco ini apa ya? Marco sama Deven? Ini piagamnya siapa? Itu Deven. Deven. Oh, Deven. Coco, Coco, Coco. Coco. Kan Marco masih kelas 2. Jadi baru dapet beberapa. Oh. Gila, Man? Gila. Oh. Ini koleksi yang narco semua? Iya. 3, 2, 1. Nah, ini jadi rumahnya Pak Naga ini tipenya dia 3 lantai. Tapi 3 lantai itu ke bawah. Nah, ini kita di lantai paling bawahnya ya, Pak ya. Iya. Nah, ini piagam-piagamnya dari Tianshi. Wah. Jadi, kalau Anda suka keliling dunia. Guinness World Record. Iya. Kalau suka keliling dunia, di sini tempatnya, karena Tianshi dan One Vision juga sering mengadakan jalan-jalan gratis. Ini dari macam-macam negara. Ini dari Sri Lanka. Ini dari Sri Lanka. Ini dari, ini waktu mencayang rekod dunia barang Tianshi di Nice, Perancis. Ini dari Taiwan. Ini penghargaan yang diterima dari Tianshi. Ini waktu terima Villa. Waktu terima mobil. BMW-nya. Free BMW. Waktu terima juga saya nggak bisa nyetir. Belum bisa nyetir. Yang penting kan punya mobilnya dulu ya. Daripada punya mobilnya, daripada punya mobilnya. Daripada punya mobilnya, daripada... Biasanya ini kemarinnya tempat main game. Terus kemarinnya lagi, Ini dari Tianshi ya? Dari Tianshi. Ini waktu terima reward-nya, waktu di Jerman. Terus kan dirayakan waktu konferensi nasionalnya di Indonesia. Ya istilahnya dikasih ulang. Ini dikasih ulang. Ini waktu di Jakarta. Tapi sebetulnya reward-nya satu. Ini kan nggak semua orang waktu itu berangkat ke Jerman. Betul. Akhirnya dirayakan ulang. Itu, kalau itu ini, Pak. Waktu dapat sertifikasi ini ya? Oh, jadi pembicara. Waktu diundang pembicara dari perusahaan lain. Di luar Tianshi. Di luar Tianshi sama temen. Diminta temen jadi pembicara. Terus ada pegangan. Kalau ini ya keliling Indonesia. Jadi, ngomong-ngomong, Pak Naga ini pembicaranya bukan hanya skalae nasional, tapi Pak Naga pembicara sekali internasional. Di bicaranya itu sudah ke kantor cabang, yang ada di luar negeri. Ada Tianshi-nya di luar negeri. Nah, jadi ada beberapa yang pegang-pegamen dari luar negeri, Pak ya? Ya, jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris ya latihan. Kalau saya pakai bahasa Inggris, logat Jawa. Penangisi di Inggris, Afrika. Kemarin habis pulang dari Hongkong. Dan beberapa negara yang lain. Jadi, kalau Anda suka jalan-jalan, di sini tempat ini. Ada sofa juga kan. Ini sofa bisa buat kalau ada temen-temen juga bisa. Iya, Om Tong tidur di sini kan? Iya. Terus juga sekarang ada diganti karena lagi senang yoga. Jadi tempat yoga. Oh, Tia lah senang yoga. Rame-rame, saya juga. Oh, iya aku lihat ini Instagramnya. Bisa masih Alexander Ura ya. Oh, jadi Pak Naga dikasih mirror ya. Iya, ngundang guru. Oh, itu nggak ada kaca ya? Nggak ada, ngundang guru. Makanya, Tadi yang mau ingin kok ada kaca. Enak sih buat kesehatan. Jadi kalau minum TNC kan untuk kesehatan dari dalam. Tapi diikuti dengan olahraga dan pikiran positif. Ui, detox, detox. Pak Naga ngomong di belakangnya ada si bayi gula. Halo, ini kenalan dengan teman saya dari zaman dulu. Niastria Prima, tahun 1989. Ini kayak bebek. Si Panda itu. saya enak dengan hobi jadi ibu Stella hobinya hobi ngerajut jadi ngerajutnya disini ini dari temen tadi gue ngepost tentang pertanyaan untuk penaga